Perempuan tersangka penculik seorang balita di Bekasi pekan lalu akhirnya berhasil ditangkap polisi di kawasan Pasar, Senen, Jakarta. Selama menculik sang anak, tersangka berpindah-pindah lokasi dengan mengajak korban mengemis hingga bekerja membersihkan masjid. Wanita parubaya berinisial AG ini diduga menculik seorang anak berusia di bawah 5 tahun. Ia ditangkap subjit 3 Desmopolda Metro Jaya setelah 5 hari membawa sang anak. Selama itu AG membawa anak tersebut berpindah-pindah lokasi dari Bekasi, Bogot hingga Tanggerang, Banten. AG mengaku sempat bekerja membersihkan masjid. Ia juga sempat mengajak korban mengemis sebelum akhirnya ditangkap di sebuah masjid di Pasar, Senen, Jakarta Pusat. Jadi dia awalnya merasa ini anak ini kok sendirian ya kemudian dia gendong tapi dalam perjalanan waktu anak ini digunakan itu. untuk menimbulkan rasa ibah maupun rasa belas kasihan kepada orang lain yang melihat. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Santoso mengapresiasi kepolisian yang cepat mengungkap kasus penculikan ini. Ia menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menjaga anak-anak. Kasus ini tentu harus menjadi pembelajaran kita semua. Masyarakat, orang tua yang memiliki anak harus tentu memantau kemudian menjaga dengan baik agar anak-anak kita benar-benar terpastikan tidak menjadi korban penculikan. Aga menjadi tersangka dan dijerat Pasal 328 Subsider Pasal 330 KUAP tentang pelindungan anak dengan ancaman hukuman penjara 12 tahun. Eko Budi, Jakarta